mbak tokenya tua enak banget guys nih banyak sekarang mobil-mobil pada warawiri ke sini nih keren nih bukan uh semangat bang semangat bang jalannya udah cakep nih ke-2 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 oke guys dari Bukit Batu atau lebih tepatnya nih kita habis ngopi di warung Pak Daman tuh lihat ya ini padahal baru jam rapa ya kabut udah tebal banget 13 lewat 15 berarti hampir setengah dua tuh deh kabut tebal banget seperti biasa kalau kalian mau ke wisata Curug Ceherang berarti ini kalian ambil ke kanan ya Cipa Minggis pilih kayangan ada di sebelah kiri ya Nah ini kita mau turun ya ke bawah batik ke arah Suka Makmur sambil kita lihat hot mic katanya sih di dekat warung Ibu Kesi sudah di hot mic benarkah Oke kita turun ke bawah Bismillahirrohmanirrohim Oke guys apa kabar kalian semua mudah-mudahan kabar kalian baik ya kita habis turun ya dari warung padaman atau lebih lebih tepatnya di pertigaan mau ke arah Curug Ceherang maupun ke Cipa Minggis pilih kayangan nah ini seperti biasa ya di rute ini sudah di hot mic udah halus banget buat kalian yang baru-baru kabung selamat datang semua di channel YouTube saya kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke media sosial kalian punya barangkali bermanfaat menjadi informasi buat temen-temen yang mau liburan Nataru ya sebentar lagi karena video ini saya ambil tanggal 9 Desember hari Sabtu ya ini kita turun sambil kita cek and recek seperti apakah gerangan nah ini kalau mau ke saya terawak gede ya ambil ke kiri lebih tepatnya di ayam bakar Nenek nah itu sebagai patokannya nah ini yang disebut dengan tanjakan 2000 guys banyak motor mobil di video saya sebelumnya nggak naik wih ini temen saya nih disini sini nih orangnya nih guys ah iya sama anak ya permisi ya ya Oh jadi disini nih di ini guys ditambal sedikit nah informasi warga sampai disini nih guys di warung bukesi katanya ini kalau lihat bukesinya orangnya tidur ya tuh bener nih guys nih ya terlihat hot make ini tuh bukesi orangnya lagi tidur guys ah informasinya guys jadi hot make sudah sampai ya di dekat warung bukesi Alhamdulillah ya di video sebelumnya kan belum sampai sini nih nah ini terlihat halus ya berarti lumayan guys kemajuannya luar biasa ya Hai anggaplah sudah di hot make semua hanya tinggal tanjakan 2000 dikit doang itu juga katanya programnya di setahun baru guys baru di entah rencana tumbuh di perlebar atau apa gitu tapi saya rasa sih pasti di hot make juga guys karena kondisi struktur tanah sini kan bergerak oke guys jadi seperti ini wujud dari rute muncak dua ya kalau dari arah suka makmur berarti kalian dari bawah nih jadi jalannya sudah enggak ada lubang lagi sudah hot make dan nampak terlihat lebih lebar mantep ya dia kalau kalian mau libur bareng keluarga ini udah enggak perlu ragu lagi berwisata sini ya kalau satu tahun yang lalu kalian pernah kesini mobil motor kalian mungkin pada copot botnya karena nampak karena banyak lubang ya sekarang ini udah cakep guys wih keren ya ini jadi kita arah balik nih sebenarnya dari arah pila kayangan dan juga curuk ceherang ya wuh mantep guys halus banget jalannya tuh lihat pemandangan pemandangan pekebunan warga itu di sebelah kiri ya keren jadi ini kita pergi bareng Aleta ibunya ya jadi seperti biasa kita cek ambi cek kebetulan udah lama juga nih Aleta sama ibunya yang gak diajak jalan-jalan ke sini nih guys ilhamdulillah ada kesempatan kita pergi lagi ke sini wuh Hai seperti biasa guys kalau naik motor tuh nyantai guys jadi ada pengecualian ya kali ini kamera dalam kondisi mati wah itu beda lagi guys kalau kamera udah nyala saya nyantai orangnya nah kenapa saya kalau ngonten tuh saya nggak bisa ngebut-ngebut gitu guys menurut saya sih agak kurang apa ya kurang nikmat ya nah ini rumah makan Betawi Ibu Lia ya Hai kadangkali ada yang mampir kesini dulu pernah ya Nah itu tadi kita lewati ini tanjakannya emang luar biasa ya kalau dari dari atas turun terus ini nah ini yang dikhawatirkan ya sering terjadi remblong ya yang mudah-mudahan saya akan saya doakan kalian semua aman-aman aja lewat sini ya kalau dilihat dari jalannya bener guys nih jalannya udah halus udah enak mantep dah pokoknya gunung batuk terlihat ya walaupun sedikit nampak berkabut ya lihat ya udah turun menikung ya ini luar biasa nih nih banyak sekarang mobil-mobil pada warawiri ke sini nih keren nih bukan uh semangat bang semangat bang jalan udah cakep nih cek dua-cek dua iya banyak orang-orang camping udah sewa pila hai 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 ini terlihat jalannya udah halus ya Bu beda banget waktu berapa bulan yang lalu kita lewat sini ya wuuh luar biasa lubang semua guys nggak ketolongan ini sekarang udah wah pokoknya nyaman banget dah dilihat aja nih mobil sedan pemain cpr aja mainnya kesini nih guys makanya nih nanti tahun baru rame nih Bu orang-orang banyak berwisata kesini nih Hai gaya kita lanjut ya kita sampai ke Hai Pasar Sukamat Murna turun ke bawah ya jadi sambil kita nunjukin ke temen-temen ya kotnik rute puncak dua nih Hai dari mulai pila Kayangan jadi sampai ke kantor warga jaya kalau nggak salah jadi cukup lumayan panjang lah Alhamdulillah ini makanya banyak orang-orang suka terlena kalau lewat sini nih ini udah cakep udah bagus banget enak lah pokoknya kita sambil menikmati suasana guys nah ini jalur untuk darurat ya sebelah kiri tapi lucu ya jalur untuk darurat aja kesini iya kalau orang niat tuh belok ke kiri harusnya tuh lurus kayak di jalur puncak jalan-jalan puncak Bogor tuh Hai nah disini dulu nih saya ngelihat rem blong nih Bu nih nabrak pohon ini nih Bu nih terkapar sini nih Iya motor nih dulu katanya ada juga nih yang yang nyelonong kesini Bu jatuh ke halaman ini metame cebang bayi meninggal Bu Iya nah ini rumah makan kasunda ya betul rasanya udah lain waktu itu ya kan tuh lihat tuh pemandangan Gunung Batu mantep ya jadi kayak gini nih guys yang bisa saya share ke kalian semua ya setiap saya lewat sini pasti selalu memberikan informasi terupdate ya tentang rute Puncak 2 Suka Makmur di sejauh ini ya kayaknya udah selesai nih hotniknya udah bagus banget ini walaupun saya nggak ngerti ya ada yang nanya kemarin itu Bang itu hotnik kelas berapa aduh saya bukan orang proyek ya bukan pemborong jadi saya nggak paham tentang hotnik itu dia ternyata ju ternyata punya kayak sekolah juga gitu kan kalau sekolah ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 ternyata hotnik juga ada kelasnya guys nih kita bentih sebentar aja disini guys tuh nih sawah tuh tanah ini akan dijual milik yang samhan orang Cina guys nanam saham disini nih kita berhenti ya menikmati pemandangan sambil melihat Gunung Batu jonggol Alhamdulillah panas lagi ya Bu tadi kita berhenti di warung Pak siapa namanya tuh lupa ah ya Pak Saman apa-apa siapa tadi di Bukit Batu sambil kita makan Indomie terus sambil ngopi juga waduh kayaknya enak banget pas cuaca berkabut terus agak gerimis juga dikit-dikit tuh lihat banget ya pemandangan Bukit Batu tuh keren kalau dari rute ini kalau cuacanya bagus seperti itu nampak jelas terlihat coba kalau berkabut udah klap semua oke guys kita langsung let's go ya ini kita nanti closing mungkin di pertigaan ya yang mau ke wisata Gunung Batu nah disini sedang ada perbaikan ya pembuatan turap tapi jalannya udah keren udah didulukan ini justru kebalikannya kalau yang di atas kalau di atas justru turap yang didulukan jalan gorong-gorong jalan belum kalau disini kebalikannya nih guys habis ini jalan gorong-gorong didulukan turap belakangan ini nampak lihat halus ya coba kita buat nyalip enak nggak sih enak banget guys apalagi sih nyatuh abis ganti seher nih nah ini ya motniknya masih baru banget ya lihat ya masih mengkilat coba kita lihat kita tes sampai ke ujung unidat ya alat beratnya aja masih di sini nih guys saya cuman ngetes aja pingin tahu gitu ya lewat di hot mic baru ini wih keren ya rasanya tuh lain gitu berarti ini hot mic nya dua kali guys kemarin sekali ini sekali nah ini nanti tebel nih sebelah kanannya belum ya sebelah kiri udah nih ini bahkan saya nyobain ini cinklong begini guys mbak oke nya tua wih enak banget guys wuhuy pokoknya intinya gitu guys motor saya ini padahal udah tua ya tapi ya gitu kalau kita sering perawatan servis ya asik aja rasanya kayak motor baru ya nih liat ya dicin mengkilat cakep lagi hot mic nya ini buat bikin penasaran temen-temen nih kalau udah ngeliat video ini yang dulunya sering main ke arah pila kayangan ya intinya sering reading ke arah puncak dua udah lama nggak kesini nah ini udah kalau ngeliat kayak gini udah sem sem aja pingin liburan ayolah kesini ajak temen-temen kalian nyobain gitu hot mic baru di rute puncak dua koknya keren dah udah mirip-mirip kayak jalan sirkuit ini halus wah dulu mah setengah tahun yang lalu sih ini amit-amit guys lubang semuanya nah ini kalau nggak salah di sebelah kiri ini ya kantor desa warga jaya kayaknya sih kantor desa warga jaya oh bener guys makmur jadi batas coranya ini kalau nggak salah guys nanti dibawah situ ya yang ada sambungan bekas cor-coran itu jadi nggak semua di hot mic wih ini si ibu jalan sendiri biasanya kalau saya ngonten saya boncengin itu bu nah ini batasnya nih guys terlihat ya ada hot mic ada coran yang muda-muda ya hahahaha kata ibunya Aleta guys kalau ngonten boncen jangan yang muda-muda hahaha itu ada yang komen tuh kenapa dede gemes nggak diponcengin bang kan sudah jawab takut nggak boleh balik gawat kita tanda ya guys ya kebetulan ya kayak gitu ya kalau lagi ngonten sendiri ngeliat ibu-ibu jalan kayak gitu ya saya memang menawarkan diri guys kalau soal mereka mau bareng ya Alhamdulillah nggak mau ya nggak apa-apa gitu tapi saya selalu menawarkan ayo bu bareng apalagi kalau searah kan oke guys kita langsung ya nah ini udah bukan hot mic lagi ya ini udah cor-coran dikit lagi nanti kita closing di bawah ya di pertigaan yang mau ke arah Gunung Batu jadi atau lebih tepatnya itu di atasnya wisata Grand Piles nah kayak gini nih kiri-kiri nya turun ya ini sebenarnya saya mau ngajakin Aleta mandi guys dari tadi dia minta ya kayaknya sih masih sempat ini ini baru jam 1 ya jam setengah 2 lah dari tadi itu bocil Pak temu air nggak Pak udah pingin mandi aja dia paling nanti kalau seandainya mau ngajak mandi ya dari sini ya kita ke ini guys wisata cedas ngampar di Sukamak murci badak nah menurut saya itu rekomendasi banget ya kalau kalian misalnya mau ngajak keluarga-keluarga kalian main air lain airnya masih bening terus di hulunya itu Curugluhejo guys kalau di sini jarang ya terlihat air sungai yang kira-kira bisa dipakai buat wisata main air anak-anak kalau di Cibadak ada namanya wisata cedas ngampar mungkin nanti ke sana kalau ngelihat dari cuacanya ini panas ya lagi baru jam 13.31 tengah 2 guys seolah ya kayaknya bakal kita ngajak ke sana biasanya si Aleta itu seperti itu kalau pergi pasti yang dicari ngajak main air saya jarang guys ngajak ke kolam ya karena kita sering ngeplok jadi kita tahu ya posisi-posisi wisata mana nih ya rekomendasi buat main air untuk anak-anak yang masih bening gitu kalau kolam kan tahu sendiri namanya juga air yang dikurung nah ini turunan ya jadi harap hati-hati ini di bawah ada wisata namanya The Grand Palace jadi wisata isinya komplit cek di dalam tuh ada glamping ada pila ya kalian bisa camping juga ada kolam renang juga terus ada area buat keliling-keliling ya pakai sewa motor listrik nah ini nih ya yang saya sebutkan The Grand Palace masuknya sebelah kiri ya kita pernah masuk ya bu jadi lumayan cakep lah nah ini di bawah ini kan ada pertinjaan nih guys jadi saya mengantar kalian ya lihat-lihat kosmik yang ada di jalur pisatan puncak 2 dari pila kayangan sampai disini nih guys nah misalnya kalau kalian mau ke bukit batu ya berarti dari sini nih arahnya ke kanan nih nah itu tuh banyak ya bukit bentang terus segala macam tuh itu tuh pila pajaralan sebelah kanan nah ke sana tuh arah ke itu ya bukit batu ini kita mau ke kiri nih guys kita mau ke arah suka makmur mungkin cerita aja dulu ya untuk review saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bisa menjadi informasi ke teman-teman kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke media sosial kalian punya barangkali bermanfaat saya tutup sampai disini sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati